Belum masuk Islam itu kan? Suka, rasa dengar-dengar haji Menikah dengan orang muslim Pastinya ada pertentangan ibu Dengan orang tua Kira-kira waktu itu respon orang tua Gimana? Tak setuju lah Mau dibunuh, mau apa Mau dibunuh? Laki suka berjudi Laki suka minum-minum Jadi pacun itu kan Tak menerima Sejak saya sudah ada lagi Adik-adik saya masuk Islam juga Ada berapa orang? Empat orang Kediaman ibu Aswi Sekarang biasanya setiap hujan Apalagi hujan lebat ya Pasti bocor Jadi seperti inilah teman-teman Bapak ibu Kondisi kediaman ibu Aswi Di sungai Rengas Ketika hujan Kondisinya seperti ini Langsung Turun Bocor seperti ini Bukan hanya satu titik seperti ini Disini Tidak Tetapi ada titik disini juga ada Disini Dan disini kondisinya lagi hujan lebat Seperti inilah yang dialami oleh ibu Aswi ketika hujan Jadi mohon bantuannya kepada para donator saudara seiman Mari kita bantu saudara kita satu iman Salinglah membantu Mari kita bersaudara sampai ke surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah sobat saudara seiman Sekarang posisi kita ada di sungai Rengas Kecematan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Nah jaraknya mungkin sekitar setengah jam dari kota Pontianak Nah sekarang kita berkunjung ke rumah ibu yang boleh perkenalan bu Nama ibu siapa? Nama saya Maimuna Kalau saya boleh tahu datar belakang suku apa bu? Tiang Hoa Berarti ada nama Cina ya bu? Lim Suinyun Oke berarti nama ibu ini ibu Lim Suinyun ya bu ya Oke Biasa dipanggil nama Cina apa bu? Asui Asui Oh ada nama biasa dipanggil bu Asui Oke oke Nah posisi disini ibu Asui adalah seorang muhalaf dari tahun berapa bu muhalaf? Tahun 93 Oke Tahun 93 berarti kurang lebih 29 tahun ya bu ya udah muhalaf Oke Nah ibu saya penasaran nih Udah 29 tahun muhalaf Berarti awalnya kan di tahun 93 itu kan ada niatannya untuk muhalaf Nah kenapa kok bisa ibu berani memutuskan untuk muhalaf? Karena nikah dengan orang muslim Nikah dengan orang muslim oke Disini pasti ada penolakan dari orang tua bu Dan kenapa kok berani gitu? Berani karena dari kecil itu saya kumpulannya dengan orang muslim memang Dari sekolah dulu memang suka ngikut-ngikut ibu anak-anak Dulu masih anak-anak lah ya Oke Kawan kita baca ikhrok, liat Kawan kita ngaji, sholat, liat, dia puasa Itulah rasa Ada lah kali Ada ya? Itu kira-kira pas kapan? SD? SD lah SD? SD masih kecil Oke, kalau boleh tau SD-nya ibu dimana dulu? Di Jakarta Oh di Jakarta? Wah dari Jakarta ternyata jauh sekali tengah ternyata ibu disini Oke Sebenernya sih lahir di Pontianak Cuma dibawa nenek ke Jakarta Dibawa ke Jakarta Oke akhirnya SD di sana Dengan ikungan orang muslim Ikut keluarga Ikut keluarga Itu yang bawa balik ke sini siapa bu? Bibi Oh Bibi Belum masuk Islam itu kan? Suka rasa dengar-dengar ngaji Oh ya disini sering ngaji bu ya? Disini dengar orangnya Masya Allah Dan Tapi ritual agama sebelumnya Waktu itu dijalanin lah bu? Nggak Nggak dijalanin Oke berarti dah Udah tertarik Dengan muslim Sejak SD Berarti ibu lulus SD Udah langsung nikah Langsung nikah Masya Allah Berarti balik ke sini langsung nikah ni bu? Oh seperti itu Nah Jadi disini waktu itu Pandangan ibu Sebelum Masuk Islam itu apa bu? Pokoknya sukalah Suka ya? Dan Oke Pas Ternyata Memutuskan penikahan ni Menikah dengan orang muslim Pastinya ada pertentangan ibu Dengan Dengan orang tua Kira-kira waktu itu respon orang tua Gimana? Tak setuju lah Mau dibunuh Mau apa? Mau dibunuh? Apa yang ibu lakukan waktu itu Supaya Tetap mempertahankan iman ibu Di Islam Dia yang ikut ibu-ibu ngaji Ikut ibu-ibu sholat Biar tenang kan? Setelah berjalan beberapa tahun ini Apakah Orang tua masih Tidak bisa menerima Atau Bisa tidak menerima Itu kira-kira butuh berapa lama bu? Untuk bisa menerima Lama juga Ada gak dua tahun? Ada lah Boleh diceritakan sedikit tak bu? Kira-kira ada gak momen Ketika ibu itu Menerima pertolongan dari Allah? Jadi waktu itu ada mungkin Sedikit ujian Dan tengah Ibu Ujian sebanyak lah Hampir sekarang lah ni Baik Boleh diceritakan tak bu? Dulu Saya sekarang Ini suami yang kedua ni Sekarang ni Oh suami yang kedua Jadi yang pertama dulu Kemana? Yang pertama dia Karena dia tak bisa lah Bimbing kita kan Jadi pisah Yang kedua Jangan pula Kalau itulah kata saya Kalau nak cerita yang pertama Kisah sakit lah Ya benar Laki suka berjudi Laki suka Minum-minum Jadi batin pun kan Tak menerima Dia pun kita tak tahu Bisa tahu Ya benar Kita pun tak tahu Bisa tahu kan Jadi Kalau dibatang sakit Ya Jadi tak bisa Jadi Kadang duduk lah Pergi Masjid depan tuh Sholat terawih Minta anu lah Minta Kertunjuk lah dari dia kan Bagaimana baiknya Sekarang Berarti Alhamdulillah Ibu Telah digantikan dengan Yang lebih baik Contohkan Ibu Yang pastinya mengajumi Keluarga Itu adalah ujian Kehidupan Memanginkan Dan itu Ketika kita berhasil Melalui ujian Ada hal yang Luar biasa yang Allah sediakan Untuk kita Ternyata Dan kita gak sangka-sangka Pernah gak Ibu Mengalami Suatu kejadian Dimana Ibu tuh Butuh benar Pertolongan Allah Dan tiba-tiba Allah tuh kasih Dulu saya jantung Jantung Itu berat Dan Saya belum Kawin Baru lah Jantung Apa Pernah Tak ingat lah Pernah tak ingat Pokoknya Sakit Eh Maksud orang Stres lah Sakitnya tuh Tuh Dan Sekarang gimana Kondisi Dan masih sering Kamu enggak Enggak Tapi masih sering minum obat Enggak Enggak lagi sekarang Tapi dulu sering Enggak Enggak Cuman sekali ya Dulu tuh Waktu yang Waktu yang Itu ya Waktu yang sakit ya Waktu lupa ingatan Tuhan Tak tahu siapa Siapa Itu lah Dalam sakit tuh Tengok ramai Ada orang tuh Ada orang Apa Yang berjubah tuh Ibu Pas Sakit Ngeliat Itu Bukannya Sakit Antara Tiduk dengan Tidak tuh Sadar tuh Antara tidur dengan Tidak lah Setengah sadar Setengah sadar Memang berjubah Memang betul-betul ada orang tuh Putih Terang sekali Ibu Tahu enggak Kira-kira siapa Enggak Enggak kenal Ada yang mengucapkan Sesuatu enggak Takut itu Dua kali datang Itu orang di atas tuh Pakai Kuda Apa Kuda tuh Gimana Gimana Kuda Oh kuda Bawa tongkat Bawa saya berjalan Ternyata diberi penampakan Dan setelah itu Akhirnya sembuhnya Itu adalah kekuatan Yang Betul-betul Kalau kita orang Islam Ada merjijat Dari Allah Kalau iman kita kuat lagi Biarpun kita susah Yang penting kita Enggak usah tergoda Saya rasa sih itu Nabi Muhammad Seberapa cintanya Ibu dengan Islam Kalau dulu sih Saya memang suka Benar-benar suka Kalau sekarang gimana Sama Sampai sekarang Apa sih Apa yang membuat Ibu tuh benar-benar Mempertahankan gitu Padahal kan banyak Cobaan Jernah pun Tidak dilepaskan Sayang saya Biarpun saya lima tahun Enggak bersuami dulu Enggak saya Enggak pulang dengan mak Pulang sih Cuma kata orang Enggak lama Makan dengan dia Kita kan udah tahu Yang kita tak boleh Ya haram Sayang lah kan Kita udah masuk Islam Biarpun suami udah Enggak ada dengan kita pun Kita enggak boleh Tergoda kan Ada enggak Orang tua bilang kayak gini Kamu dia udah Ditinggalin sama suami Balik aja Ada enggak Pasti Tiap hari pasti ada Tiap hari terus Terus di bilang Bagi gitu Apa dia ceritakan Kita tetap ngomel Cuma kita kan harus Batu itu harus kuat Aduh tetap Enggak boleh masuk Islam Enggak boleh kawin dengan orang Pasti ada Cuma kita kan Udah terlaju Enggak boleh kita Enggak boleh Kita balik lagi Berarti Kita balik lagi Dan Alhamdulillah Sekarang orang tua Udah nerima Nah jadi sekarang Kira-kira aktivitas Ibu sehari-hari Ngapain Sekarang Alhamdulillah Sudah dapat jualan Jual ikan Kadang Kita jualan kan Kadang naik Kadang laku Lebih banyak yang Laku atau Tendak Mnya Soalnya Ngapain Tidak banyak Kadang Sudah dapat Satu hari Dapat jual 300 ribu Sudah Jual di depan sini Ibu Sekarang tinggal di tempat pribadi Atau Pribadi Tapi numpang Di tanah Jalur Hijau Berarti ini Tanahnya numpang Tapi rumahnya tempat Kira-kira itu Enggak pernah bermasalah Tempat ini Dan Alhamdulillah Belikian Enggak pernah bermasalah Disini Sudah berapa lama Sudah 7 tahun Berarti waktu itu Tinggal di tempat lain Baru Kau kawin dengan ini Baru Oh ya berarti Sama yang lama Itu tinggal di mana Di sini juga Tapi bukan Di rumah ini Di mana ya Oh itu Rumah pribadi juga Apa gimana Tapi sekarang Di mana Rumah itu Ada anak Berarti anak tinggal di situ Sekarang Anak udah kabin Oh berarti sekarang Anaknya tinggal Anak ibu tinggal Di rumah itu ya Berarti tinggal di sini Tinggal menghidupi Anak ibu dengan suami ibu yang kedua Kalau misalnya kita boleh tahu Suami ibu kerjanya Kerja selambutan Selambutan Dan kira-kira untuk kebutuhan sehari-hari Tercukupi Kadang aku tak kerja Ada sih Alhamdulillah Belajar ikan ini Untuk makan Kita tahu Adalah Ya Dan ini tahu Seorang kan Perjualan Kadang ada Untuk makan Terima kasih Alhamdulillah Sejak saya Sudah ada Adik-adik saya Masuk Islam juga Ada berapa orang Empat orang Empat orang Itu Perempuan Laki-laki semua Laki-laki semua Masuk Islam Nikah dengan Orang Islam Orang Islam Masya Allah Ternyata inilah Dia salah satu Bentuk Hidayah itu Ternyata Kalau sudah diberikan Dan dirapatkan Satu orang Semuanya Ada juga yang ikut Masya Allah Inilah bentuk Mujisat dari Islam Berarti Kondisi Ibu di sini Kira-kira Tadi saya dengar Ibu bilang Ada yang bocor Ini Pokoknya Sampai semua Hujan Habis Kalau hujan Pasti Bocor Bukan bocor lagi Masa pancor Udah pancor Setiap hujan Insya Allah Ketika Tetap Istiqomah Dengan iman Allah yang akan Bantu kita Apa Pagi kamu masuk Istiqomah Kau mau kawin Dengan Islam Mas Pergi Ako Ketaiwannya Disuruh Kerja Keluar Negeri Tidak Suka Kau Kau Taiwan Dia lah Orang Tua mau bilang Apa Kita sih Berdosa Jadi sekarang Kondisi Kediaman Ibu Asui Biasanya Setiap Hujan Apalagi Hujan Lebat Pasti Bocor Jadi Disini Para penonton Bapak Ibu Donator Saudara Seiman Disini Keadaan Bu Asui Sangat membutuhkan Petorongan kita Seorang muslim Jadi Bagi Bapak Ibu Yang ingin membantu Ibu Asui Silahkan membantu Dalam bentuk Menginapkan donasi Di nomor rekening Yang telah kami cantukkan Di video Atau di link deskripsi Ini ada sedikit Semoga ini Bisa Membantu Ibu Dalam sementara ini Boleh diterima Ini dari Donator Saudara Seiman Dan Mungkin ada sedikit Ucapanmu Untuk para donator Makasih Dengan donator Saudara Seiman Semoga Dimurahkan Rezekinya Dipanjangkan Umurnya Disehatkan Badannya Semoga Saudara Seiman Semakin Berkembang Amin 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 Da'wah Terus Sampai Henti Isi Sampai Mati Mari kita Bersaudara Sampai Keserga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Steven Indrawi Bowo Disini ada Namanya Saudara Seiman Gerakan Masya Allah Sangat membantu Untuk dakwah Di kalangan Orang-orang yang Pengen Kenal Islam Jadi Jika ada Yang Pengen Kenal Islam Pengen Tahu Tentang Islam Pengen Belajar Tentang Islam Temen Saudaranya Setongkrongan Atau Ya Anak-anak Kantor Bisa dibawa ke sini nih Bisa dibawa ke Saudara seiman Nah Tapi untuk membantu mereka Mereka juga punya rekening di Bank Muamalat Di Bank Muamalat Nomor rekeningnya 621-0066911 Atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman Insya Allah Gerakan ini untuk membantu Mualaf Dan ikut juga untuk menyokong Bagaimana orang bisa mengenal Islam Memperkenalkan Islam dengan cara yang hak Insya Allah Jadi amal jariah kita semua Termasuk antum semua Gak bisa nyumbang gak apa-apa Share aja Bagikan Insya Allah Bermanfaat Mungkin antum gak butuh hari ini Anda gak butuh hari ini Gak apa-apa Ada mungkin follower anda Atau tetangga anda Saudara anda Siapapun itu Mungkin dia lagi butuh informasinya Sampaikan Insya Allah nanti bermanfaat Untuk orang banyak Barakalufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Nah